dengan cara mengeritakan kaki ketika berjalan. Surat Al-Azab ayat ke-31 merangis seorang wanita hendaknya dijaga dengan cara tidak mendayu-dayu atau merebut-lumbutkan suaranya. Adap wanita dalam bergaul dan berbaur di area publik juga tampak dalam dilarangnya wanita untuk melenggak-lenggak ketika berjalan. Selain itu, ketika sedang berada di tempat umum, wanita hendaknya menghindari memakai mewangiat. Berlaku wanita dengan lelaki juga dilarang untuk saling bercampur bau. Dan tentu saja, demi menjaga harga dan kehormatannya, Islam melarang untuk melakukan kawas atau menyepi dengan pria lain yang bukan mahrumnya. Ketiswa yang berkuali. Penjelasan di atas sejatinya telah menjelaskan bagaimana seharusnya seorang wanita bersikap dan berperilaku. Wanita yang bekerja di luar rumah dengan slogan berkerja, belajar, dan berkarya kekakatan melanggar keunturan dalam hal terjadinya khawat atau bercampur baur antara pria dan wanita. Selain itu, dalam beberapa sektor, pekerjaan wanita dilarang untuk menggunakan jilbang. Dan hal ini seakan sudah keluar batas dari kodramnya karena melanggar hukum Allah SWT. Jika hal ini telah terjadi, mereka menjadi salah satu petanda bahwa al-fi fitnah telah menyala. Dan bila fitnah telah menyala, ia merupakan inti dari tersebaran setelah fitnah-fitnah yang lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Ibron ayat ke-14. Terima kasih telah menonton! La dunia. Entah apa yang ada di banyak kaum modernis barat Salah satu bentuk penyamaan belajar antara pria dan wanita adalah kebebasan wanita untuk mengungkapkan seluruh pendapatnya Termasuk jika kaum hawa berpendapat bahwa bertelanjang dada di tempat umum merupakan salah satu hak dari para wanita Dan apabila para laki pada akhirnya bergoda untuk mengerkosanya Maka itu tak lain adalah bentuk ketidakmampuan para laki-laki untuk mengatur emosi dan transaksi seksualnya Umat muslim sebaiknya berpegang pada hadis Rasulullah SAW sama diperakhir dan penutup Sesungguhnya dunia itu nani selagi hijab Dan Allah SWT menjadikan kalian berketurunan di atasnya Allah melihat apa yang kalian berbuat Akutlah kepada fitnah dunia Akutlah kepada fitnah wanita Karena sesungguhnya awal fitnah yang menimpa Bani Israel dari wanitanya Misriwayat Muslim Emansipasi atau kesamarataan posisi dan tanggung jawab antara pria dan wanita telah semarak di panggung modern Namun sayangnya kalau modern menganggap pilihan seorang muslimah untuk tinggal di rumah dan untuk menjaga kehormatannya adalah sebuah langkah tertinggal dan terbelakang Dunia modern seakan dijejali pemikiran bahwa seorang manusia modern termasuk para wanitanya haruslah pribadi yang produktif Menurut itu, pilihan tinggal di rumah adalah sebuah langkah yang tak produktif Dalam sudut pandang tertentu, seorang ibu rumah tangga khususnya yang hanya berdiam diri di rumah adalah wanita pengangguran Yang tak mampu bersaing untuk mendapatkan pengerjaan dan menunjukkan kreasinya Tapi benarkah pendapat ini? Mari kita telah ah dan dalami lebih mendalam Islam telah secara tegas dan nyata membebankan masalah pencarian rezeki kepada pundak seorang suami Disinilah bentuk kesetaraan antara seorang pria dan wanita Harta dan rezeki seorang suami akan selalu terjerah kepada keluarganya Dan tugas seorang istri adalah menjaga hasil juri payah sang pelahan jiwa Hal ini merujuk pada Sabda Rasulullah SAW Sebaik-baik wanita penunggang unta adalah wanita yang baik dari kalangan kurais Yang penuh kasih sayang terhadap anaknya dan sangat menjaga apa yang dimiliki oleh suami Kesetaraan dan persamaan peluang untuk membangun kehidupan terharus berupa kesamaan dalam berbagai bidang Bukankah kesetaraan akan terbatas pada kontrak manusia Kondisi tubuh dan kejiwaan tentunya berbeda antara pria dan wanita Namun entah mengapa pencinta keadilan dan persamaan hat seakan berupakan sekat perbedaan Dan menyamaratakannya Bicakah kita jika tetap berpandangan bahwa persamaan hat dan kewajiban Harus menghilangkan perbedaan kondisi dan sifat alamiah di antara pria dan wanita Pandangan umum saat ini banyak merendahkan wanita yang memilih untuk mengabdi kepada keluarganya Dengan cara selalu ada di tengah-tengah rumah dan mengasur para buah hatinya Ibu rumah tangga seakan-akan hanya memiliki urusan seputar sumur, dapur, dan kasur belakang Padahal sejatinya tinggal ada seorang pria hebat tanpa didukung wanita yang kuat Seorang tokoh besar tak akan mampu menjadi bijaksana dan mampu menggubah dunia Tanpa melalui proses pendidikan masa kanan-kanan yang tertanam di benaknya hingga tua Dan siapakah penanggung jawab utama pendidikan dan pengasuhan anak-anak calon penerus bangsa? Tentu saja jawabnya adalah para ibu Menjadi ibu rumah tangga bagi seorang muslimah adalah kemuliaan paling mulia Di mata Allah, perempuan seperti ini lebih hebat dibanding wanita yang sukses dalam karir Bila perempuan gagal dalam karir, maka hanya dirinya yang menanggung Tetapi bila gagal menjadi ibu rumah tangga, maka suami dan anak-anaknya yang akan menanggung Maka tidak boleh perempuan berkarir tetapi mengorbankan keluarga Seharusnya keluarga di atas daranya Mudah-mudahan Allah memberkahi para perempuan yang bersikap demikian Amin, Ya Rabbar, Alamin Jika kita membaca Al-Quran, maka dapat kita ketahui bahwa penciptaan Nabi Adam ala islam Bersamaan dengan Tawa yang berfungsi sebagai istri dan kawan hidup beliau Kita mengetahui kisah istri Firaun yang dapat menjaga Firaun dalam niatnya untuk membunuh Nabi Musa ala islam Sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Qasas ayat ke-9 Dan berkata di atas ayat ke-9 Dan berkata di atas ayat ke-9 Dan berkata di atas ayat ke-9 Dan berkatlah istri Firaun Ia biji mata Bagiku dan bagimu Janganlah kami membunuhnya Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita Atau kita pemut menjadi anak Sedangkan mereka tidak menyadari Kita simak lagi kisah Ratu Balkius di negeri Yaman yang terkenal adil dan memiliki jiwa demokrasi Ratu ini setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman AS yang isinya seruan untuk taat kepada Allah dan menyembah kepadanya Lalu dia meminta pendapat kepada kaumnya dan bermusyawarah untuk mengambil sebuah putusan bersama Hal ini telah difirman oleh Allah SWT dalam surat An-Nabal ayat ke-32 hingga 33 Kesimpulan dari pendapat keratu tersebut ialah bahwa penguasa-penguasa di dunia ini jika mereka hendak menguasai suatu negeri Maka mereka akan merusak dua hal yaitu merusak negara dan moral penduduknya Al-Quran juga telah menyebutkan nama-nama wanita selain mereka yang berhubungan dengan berbagai kisah Salah satu diantaranya adalah Ibu Nabi Isa AS ke Mariam Kehidupan Nabi Muhammad SAW juga terdapat dibisahkan dari kehadiran wanita-wanita mulia Mulai dari masa kelahirannya hingga masa wafatnya Beberapa wanita yang berperang penting bagi kehidupan Rasulullah sebelum memasuki masa kenabian adalah Sang Ibu Aminah Ibu susunya Halima AS Sa'adiyah dan pengasuh beliau Umu Aiman Radiallahu Anha dari Habasya Wanita mulia lainnya yang berperang penting mendampingi Nabi Muhammad SAW di masa awal da'wah dan siar adalah Siti Khadijah binti Qoilin Radiallahu Anha Beliau lah wanita pertama yang beriman dan membantu Nabi Muhammad saat menghadapi masa-masa salid Yang awal turunnya Islam sebagai agama terakhir dan penyempurna bagi hidup manusia Selain itu beberapa istri Nabi Muhammad SAW adalah Siti Aisyah dan Umus Salamah Tak ketinggalan juga adalah para istri dari sahabat Nabi Muhammad SAW Berkaca dari fakta sejarah da'wah Islam, peran wanita tidaklah kecil dalam membangun kebesaran Islam Mereka memang tak tampil di depan, maju menjadi tokoh utama dalam mensyarkan agama Tapi peran mereka justru ada di belakang Kehangatan dan cinta kasih yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Pada istrinya, maupun mengusir bungka dan bungka dalam berupaya menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad SAW Terima kasih telah menonton!